Kondisi Israel semakin kaos lantaran warga sipil terlibat aksi saling serang dengan militer Zionis. Bentrokan tersebut terjadi saat warga Israel kembali melakukan unjuk rasa di Tel Aviv pada Sabtu 6 Juli. Warga Israel kembali demo terkait pembebasan Sandra dan protes anti-pemerintah. AFP menggugap bentrok yang terjadi di jalan raya Eyalon di Tel Aviv. Terlihat ratusan warga Israel berpartisipasi dalam demo hingga pemblokiran jalan. Terlihat demonstran kembali membakar Tel Aviv sebagai aksi pemprotesan. Saat itulah militer Zionis menggunakan meriam air untuk meredakan kemarahan warga sipil. Namun hal itu justru menuai konflik di antara kedua pihak hingga terlihat aksi dorong-mendorong dan pemukulan. Rupanya warga Israel juga mulai mengepung kembali rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Akibat bentrokan tersebut, militer Zionis menangkap beberapa pengunjuk rahasa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!